Sejumlah daerah di Jawa Timur saat ini memasuki masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Di masa transisi ini, masyarakat terutama pemudik diminta waspada karena cuaca seringkali berubah secara ekstrim. Selain itu, sejumlah daerah juga rawan bencana. Waspare titik rawan bencana saat mudik. Rawanan ini bisa terjadi karena cuaca, bisa juga karena sejumlah daerah rawan terjadi banjir dan longsor. Pemprov Jawa Timur memetakan daerah rawan banjir yaitu di sejumlah titik di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Pacitan, Situbondo, Bondowoso, Ponorogo dan Kabupaten Sampang. Untuk lokasi rawan longsor, yaitu di wilayah Babat sampai batas Kabupaten Jombang, Jalan Raya Cangar dan Jalan Turnojoyo di Kota Batu, Batas Kota Magetan, Cemoroseu di Kabupaten Magetan, Arjo Sari, Purwantoro di Kabupaten Pacitan. Kupenur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa mengatakan, pihaknya bakal memasang rambu-rambu peringatan di daerah rawan bencana itu. Kofifa juga memungkapkan, kondisi jalan di Jawa Timur dia klaim dalam kondisi baik. Dia menyebutkan, ruas jalan yang menjadi keunangan Provinsi Jawa Timur panjangnya mencapai 1.421 km dan panjang jembatan 10.870 m. Dari panjang jalan itu, kemantapan jalan Provinsi mencapai 89,61 persen. Selain titik rawan bencana, hal lain yang tak kalah penting namun sering diabaikan adalah memperhatikan kondisi cuaca, terutama di masa peralihan dari musim hujan ke kemarau yang sering perubah ekstrim. Sudara bisa mencapai 34 derajat Celcius, tetapi bisa tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang. Potensi-potensi hujan ekstrim itu biasanya kalau angin tentu saja di atas kecepatannya 60 km per jam. Kemudian kalau hujan biasanya akan cenderung deras atau dengan kita sebutnya moderate rain hingga heavy rain, walaupun untuk durasi hujannya itu tidak lama ya. Untuk mendapatkan informasi seputar kondisi cuaca, Anda bisa mengakses website juanda.jatim.bmkg.go.id. Di sini Anda bisa mendapatkan informasi detail terkait kondisi cuaca dari skala kabupaten, kecamatan, sampai kelurahan bahkan kondisi jalan yang akan Anda lewati ketika Anda mudik. Tentu saja Anda tidak perlu khawatir, Anda bisa mengakses platform ini melalui handphone Anda. Pastikan kondisi jalan yang Anda lintasi aman, atau setidaknya Anda sudah mengantisipasi segala kemungkinan. Terakhir, kendaraan yang Anda gunakan untuk mudik dalam kondisi prima. Anda disarankan mengecek kondisi kendaraan di bengkel. Kita Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.